Intro Hai Youtube Girls Assalamualaikum, welcome to my channel Jadi 1 Maret kemarin Brand lokal favorit aku Neluarin produk terbaru mereka Dari BLP Beauty Namanya adalah Power Liner Dari hari pertama dan di menit-menit awal Aku langsung check out lewat Websitenya blpbeauty.com Ini bukan impulsif buying Karena sebelumnya aku juga udah cari Produk eyeliner berwarna Sempet berhasil nemuin Tapi mostly ternyata dari brand luar Sedangkan belakangan ini aku tuh Kayak lagi pengen support brand lokal Selama pencarian aku Aku tuh belum bisa nemu produk eyeliner Yang berwarna Selain warna hitam Dari brand lokal Yang aplikator eyelinernya itu Sesuai dengan kemauan aku Which is Buat kamu yang udah nonton video aku Kayak sebelum-sebelumnya gitu Kamu pasti tau Kalau aku tuh suka tipe eyeliner Yang dia tuh bentuknya kayak spidol Karena seperti yang kamu lihat Mata aku tuh kan Kelopaknya kayak kecil gitu kan Eyeliner pen yang jenisnya spidol itu Menurut aku gampang banget Untuk diaplikasikan di mata yang kayak gini So ya begitu BLP Ngeluarin produk powerliner ini Aku langsung beli ketiga-tiga warnanya Tapi sebelum kita mulai ke reviewnya Buat kamu yang baru datang ke youtube channel aku Hai Nama aku Nadia Jangan lupa klik subscribe Dan juga nyalain tombol notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Kalau misalkan aku upload video yang baru Jangan lupa klik like Dan komen di bawah ya Aku cukup entusias Dengan BLP kali ini Karena mereka pakai warna mint Salah satu warna kesukaan aku Sebelumnya BLP kan kayak terkenal Dengan warna-warna yang soft brown Nude kayak gitu kan Gak ada masalah Aku juga suka dengan warna itu Tapi begitu BLP ngeluarin warna mint kayak gini Aku jauh makin suka lagi Untuk aku unboxing Gak cuman dikemas di dalam packaging box kayak gini Tapi aku juga dapet pouch ziplock seperti ini Oke kebalik Tiga powerlinernya ada di dalam sini Ini pastinya berguna banget Buat nyimpen makeup Bagian depan packaging box Ada informasi powerliner by Lizzy Parah Terus di bagian atasnya Itu ada informasi website BLPbeauty.com Kalau kamu mau beli produknya BLP Bisa di BLPbeauty.com Lalu di sisi bagian bawah Kamu bakal nemuin ada hashtag Be Adored Seperti biasa itu ada signature-nya BLP Terus di bagian kirinya Itu ada informasi barcode Di sebelah kanan ada expired date Dan juga nomor BPOM Terus disini juga ada scan QR Kamu bisa scan ini Untuk bisa langsung terhubung Ke website-nya BPOM Untuk ngecek Apakah produk ini benar-benar Udah terdaftar di BPOM Di bagian balik boxnya Itu ada informasi ingredients Ada keterangan halal MUI Terus juga ada informasi perusahaan Dan juga ada keterangan Untuk netornya Satu produk ini adalah 0,5 gram Di bagian kanan dan kirinya Ada logo BLP Dan juga masing-masing varian shade Sambil aku swatch Dan kasih tau detail produknya Seperti apa Aku juga sekalian mau kasih tau Ke kalian Klaim produknya Klaim produknya ini Aku ambilnya dari Salah satu caption Di postingan Instagram BLPbeauty 3 powerful pigmented colors Klaim yang pertama adalah Smudge resistant And high staying power Yang kedua adalah Intense pigmentation In one swipe Yang ketiga adalah Semi matte finish Yang keempat Easy to remove Yang kelima Pointy felt tip for easy Precise application Dan yang keenam adalah Water resistant Taraaa Ini dia produk power linernya BLP Bentar lagi aku bakal kasih Lihat ke kalian Swatchnya di tangan aku Tapi sebelum itu Aku mau kalian lihat dulu Hasil swatchnya Kalau misalkan aku apply Di mata Dan sekarang aku mau kasih Tunjuk ke kalian Ini adalah hasil Swatch di tangan aku Seperti yang aku mention Di awal Ketiga warna Power linernya BLP Itu punya Three powerful Pigmented colors Kamu bisa lihat Warnanya betul-betul Pigmented kan Waktu-waktu tadi Aku swatch sekali gitu Warnanya langsung keluar Dan untuk klaim yang selanjutnya Adalah Smudge resistant And high staying power Kalau kamu bisa lihat Di tangan aku Kelihatan warnanya Kemana-mana Itu bukan karena produknya Tapi karena kulit aku Ketauan ya Kulit tangan aku Itu emang kering banget Dan kayak banyak Teksturnya gitu Jadi produk apapun Yang ketika diaplikasikan Ke kulit aku Itu pasti bakal Menyebar ke segala arah Tapi kalau kamu Compare dengan kelopak mata aku Di sini Eyelinernya itu Tetap stay in place Banget Tuh kan Untuk klaim Smudge resistant Dan high staying power Aku setuju Aku acungin jempol Ini kalau di tangan aku Dia emang smudge Karena tangan aku sekarang lagi Berminyak Berminyak Bukan berminyak Berkeringat banget Tapi kalau kamu lihat tadi Pas waktu aku Notal-notalin ini Di tangan Gak ada kan Gak ada smudge Sama sekali Tuh dia bener-bener Stay in place Klaim selanjutnya Intense pigmentation In one swipe Seperti aku kasih lihat Ke kalian tadi Dalam satu kali swipe aja Udah bisa dapetin Eleanor look Yang se-keren ini Klaim semi matte finish Oke aku setuju juga Dia finishnya semi matte Untuk klaim easy to remove Aku juga setuju Karena aku ngebersihin Power linernya BLP ini cukup dengan micellar water Tanpa tekanan Yang bener-bener berarti Jadi kayak cuman Ditotol-totol aja Itu udah bisa Ngebersihin banget Menariknya Meskipun dia gampang Dibersihkan Pakai micellar water Tapi dia itu Water resistant Jadi kalau kamu Pakai produknya ini Jadi di outdoor Terus tiba-tiba Kehujanan Aledanya tuh Gak bakal ilang Aku udah pernah Test wearing Gak dipakai hujan-hujan Juga sih Jadi aku pakai produknya itu Untuk mandi Dan setelah aku selesai mandi Itu bener-bener Masih ada Sampai wing eyeliner Itu masih bener-bener Jelas Hey guys Aku tadi kan nge-swatch Tiga warna Dari power linernya BLP Dan sekarang itu Aku pakai warna coklat Ini udah aku pakai Dari tadi siang Dan setelah mandi Itu dia bener-bener Gak teresisten Banget Gak ilang Sama sekali Tapi memang Warnanya gak se-intense Pas waktu Pertama kali nge-swatch But it's okay Untuk klaim yang terakhir Sebenernya harusnya Ini di-mention di awal ya Jadi BLP power liner Ini punya Jenis eyeliner pen Yang dia itu Namanya adalah Flip tip Yang mana jenis seperti ini Memang cenderung Memiliki keunggulan Yaitu mudah Diaplikasikan Untuk dapetin Hasil eyeliner Yang presisi Kamu bisa lihat aja Sendiri ini hasilnya L tip ini Kamu tuh bisa nge-gambar Dengan effortless Gambar aja Gambar sesuka hati kamu Itu menurut aku Jauh lebih gampang Kalo misalkan Model Eyelinernya tuh Velvet kayak gini Oke Jadi setelah 2 minggu Aku cobain power linernya BLP Aku bisa bilang Produk ini tuh Bakal tahan lama Kalo misalkan Kamu pertama-tama Itu bener-bener Ngeset mata kamu Pakai concealer Terus kamu timpuk Pakai Apa tuh namanya Bedak Biar hasil eyelinernya Ini bisa bener-bener Tahan lama Dan hasilnya Bagus di mata Kenapa aku bilang kayak gitu Karena Oke disclaimer lagi Aku tuh punya Tipe kulit Yang normal tuh oily Which is Muka aku tuh Gampang banget berminyak Termasuk di bagian Kelopak mata aku Nah aku pernah Coba power linernya BLP ini Aku aplikasikan Ya aku iseng Coba di siang hari gitu Dalam kondisi Keadaan muka aku Bener-bener berminyak Dan itu bikin Eyelinernya Gak bisa tahan lama Di aplikasikan Di kelopak Tentu ya Semua produk Bakalan smudge Kalo misalkan Dia bersentuhan Dengan oily Selat keringat Dan minyak Alami kulit kita Dan bisa juga Kena oily yang lain Pastikan Kayak gitu Kalo misalkan Kalian mau apply Apapun Sebenernya gak cuman Power linernya BLP juga sih Kalo kalian pengen Hasil makeupnya Tahan lama Make sure kulit kalian Itu bener-bener Bersih dulu Dari oil Okay Is that worth it Waktu launching Kepara itu Aku beli dua Terus gratis satu Jadi Satu bundle produk Itu aku cuman Abis kayak 200 sekian Nanti bakal aku taruh disini Dengan harga segitu Kita bisa dapetin Power linernya BLP Yang warnanya itu Anti-mainstream Biasanya kan Kita pake eyeliner Warna hitam Basic gitu kan Tapi kita bisa Main-main Dengan warna Yang berbeda Kayak tiga warna ini Terus kita juga Dapetin kualitas yang oke Sesuai dengan Klaim Dan yang udah Aku buktiin Berdasarkan pengalaman Aku memakai Power linernya BLP Apakah aku bakal Repurchase Aku nungguin banget BLP keluarin warna lain Karena apalagi Setelah melalui Satu tahun plus Ada di masa pandemi Kita kan sebenernya Pake masker Jarang banget Aku pake make up Sedangkan Untuk naikin mood Biasanya aku kayak Pengen make upan Tapi karena maskeran Kayak gak keliatan gitu kan Sayang Dan dengan adanya Eyeliner yang Berwarna-warni Seperti ini Bisa jadi Mainan baru Kita masih bisa On make up That's all Sekitu dulu Untuk video aku hari ini Thank you so much Buat kamu yang udah nonton Video ini sampai akhir Seperti biasa Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Thank you guys for watching Lesbian knowledge We love Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video